Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Budi Novianto Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Untuk membersihkan data C atau memori C pada laptop Ataupun pada komputer Agar performa laptop menjadi lebih cepat Ataupun untuk mengurangi data-data yang sudah tidak digunakan lagi Pada lokal list C Agar bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang lain Ataupun juga bisa untuk mempercepat performa pada laptop Ataupun pada komputer Anda Baiklah ada 5 langkah disini atau 5 cara Untuk membersihkan data C Untuk yang selanjutnya atau langkah yang pertama Kita langsung saja Yaitu kita akan disk cleanup pada lokal list C Untuk caranya kita masuk ke file explore Kemudian kita pilih disk PC Kemudian kita masuk ke data C Disini ada data C dan juga data D Kita klik kanan pada data C Kemudian kita pilih yaitu properties Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kemudian kita klik disk cleanup Kemudian akan muncul tampilan yang baru Kita checklist pada file-file yang sudah kita tidak perlukan lagi Ataupun file-file yang berukuran besar Silahkan kalian pilih sendiri-sendiri Kalau sudah kalian pilih Kemudian kita langsung saja klik ok Atau enter Kemudian kita delete file Selanjutnya kita tunggu proses delete sampai dengan selesai Kalau sudah selesai kemudian kita kembali Kemudian untuk langkah yang kedua Kita tekan windows plus R Kemudian kalian ketikan TEMP Kemudian klik enter Kemudian kita pilih ctrl A pada file-filenya Kemudian kita delete Oke Kemudian untuk yang selanjutnya kita sama Tekan windows plus R Kemudian ketikan percent TEMP Kemudian ok atau enter Kemudian di sini juga ada file-file yang sudah tidak terpakai Kemudian kita langsung saja ctrl A Kemudian kita delete Dan tunggu sampai proses delete selesai Kalau ada seperti ini kita skip Oke untuk prosesnya sudah selesai Kemudian untuk yang selanjutnya kita masih sama Tekan windows plus R Kemudian ketikan prefix Seperti ini tulisannya Kemudian kita klik ok atau enter Kemudian kita delete Kemudian kita delete Kita skip Oke sudah selesai untuk langkah yang keempat Kemudian untuk langkah yang kelima Kalian harus menginstal Aplikasi-aplikasi yang berat Dan juga tidak terpakai Kalian masuk ke control panel Kemudian pilih program Kemudian ada aplikasi-aplikasi Atau program-program Kalian bisa pilih Program-program mana saja Atau aplikasi mana saja Yang kira-kira kalian sudah tidak pernah menggunakannya Kemudian kita klik Kanan dan juga Uninstall Pilihlah aplikasi-aplikasi yang sudah tidak terpakai Ataupun yang aplikasi berat-berat Pilih beberapa Untuk mengurangi Memori pada local disk C Oke mungkin seperti itu Contoh untuk Mempercepat Local disk C atau Windows C Sehingga performa laptop menjadi lebih baik Oke untuk video kali ini Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat videonya Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya